Pada malam Idul Fitri 1441 Hijriah tahun ini, Kebupatian Rulangun sedang berada dalam ancaman pandemi COVID-19. Sesuai dengan instruksi dari pemerintah daerah, bahwa warga dilarang mengadakan takdir keliling seperti tahun-tahun sebelumnya karena dikhawatirkan dapat mengundang orang banyak. Namun di sisi lain, di malam lebaran tahun ini, warga justru memadati toko pakaian untuk berburu baju lebaran. Tidak hanya padat, warga juga tidak mengikuti anjuran pemerintah daerah untuk saling menjaga dari penyebaran virus corona karena kebanyakan dari warga sendiri tidak menggunakan masker. Bahkan tidak hanya itu saja, jam malam yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar warga menutup aktivitas di luar pada pukul 10 malam juga saat ini tidak lagi diindahkan oleh warga.